Hiya ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama channel saya master golden pemandangan sore hari ini lumayan bagus dan indah guys hari ini ada satu konten dimana ya ini masih belum kategori bolang ada beberapa momen memang kita ada waktu-waktunya itu fit ada waktu-waktunya memang lagi drop banget ya ini udah menggunakan cara asli saya usahakan sebaik mungkin kali ini ada suatu kota dimana kota ini isinya batu lustun ya dan saya baru ngeh ketika tadi beres-beres sakit tak bersihin tak masukin kotak ternyata ada kotak ini dan tak buka itu sepertinya surprise loh guys karena didalamnya itu tidak menyangka beberapa batu yang saya cari banyak orang kemarin tanya ternyata saya bilang nggak ketemu ternyata ada di kotak ini dan itulah kenapa batu yang bagus itu layak disimpan dan di satu tempat karena kalau pencar-pencar kayak gini ya kalau pas ngeliatin pas jumpa pas ketemu ya itu susah ya kalau pas lagi butuh biasanya susah dicari oke kita review saja batuan dalam kotak ini sebelumnya gimana kabaran hari ini semoga baik-baik saja doa selamat selalu berkas selalu saya selalu panjatkan untuk sahabat UMG di seluruh Nusantara guys wih guys kita udah buka kotak-kotak ini isinya seperti apa kita review dari mana guys dari mana dulu ya dari sini 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 oke kita review dari ini kotak loston ya dimana saya buat itu belum sama ringnya sehingga ada proses lagi ya oke kita mulai dari sini aja dari bawah ya biar nggak terlalu jauh kita nah ini satu liuntin lawasan yang jelas temuan sungai kalau ini ini saya setoran dari penambang pasir eh penambang emas ya bentuknya udah seperti ini ya jadi liuntin tapi liuntin kuno ya nah batunya kalau berlian berlian kayaknya bukan ini jenis-jenis kuat ya maksudnya kalau berlian ya ya kayak gini biar nawas cuman biasanya kalau berlian dia memang udah apa ya gerakan pasetnya itu udah mengkilat guys jadi berlian itu jarang ditemukan dalam kondisi kusam jadi kalau memang berbenturan pun bahan pun dia udah mengkilat mendelik ya guys jadi kemungkinan berlian ini bukan cuman ini gantungan lawasan liuntin lawasan kayak gini bentuknya ini saya dapat dari penambang emas ya pendulang-dulang emas ya oke ini kita taruh dulu disini kita bergeser ke selanjutnya nah jadi ketika anda ada yang suka suka dari salah satu diantara yang losten ini kita tinggal bicarakan ring berapa mau gunakan monel apa mau gunakan apa ya mau gunakan ini titanium ya karena beberapa size itu nggak ada di titanium contohnya size 6 6.5 size 11 size 10.5 beberapa size 10 udah mulai susah jadi rata-rata titanium hanya di kisaran 7 8 9 10 ya kalau 6 udah nggak keluar titanium oke kita review ini batar besi koi sejatinya besarnya karena yang besar ini udah buat kontes ini batar besi koi tapi tinggal tersisa merah ya nah ini bentuknya pandan merah seperti ini ya ini nempel magnet ya ini masih lustun karena memang ini bahan potongan dari bahan juara ini junjung derajat oren guys ini berasal dari ginggang warnanya oren ya kenapa junjung derajat karena dia memiliki motif seperti pangkat yang menunjuk lansip ke atas guys nanti akan saya coba nyalakan flashnya semoga lebih fokus oh nggak fokus malah tetap ya jadi seperti ini nah ini kelihatan ya karena memang dasarnya garisnya oren terus warna dasarnya agak krem ya oke kita taruh lagi kita ungkit yang sini ini ada beberapa batu yang harusnya satu sama blok ini ini sama dengan yang ini guys weh oke yang tiga ini masih kategori golongan red baron guys dimana dalam satu bahan red baron itu red baron itu bahan dari pacitan ya jenisnya calcedon ya ada yang larinya ke karnelian karena seratnya udah lebih halus nah ini red baron ya red baron itu biasanya yang warna merah yang warna merahnya red baron itu yang warna merah itu biasanya posisinya itu di kulit paling 3 mili guys ini bisa sampai tembus 4-5 mili ini dan merahnya itu memang di kulit diantara bahan sekepel biasanya saya punya bahan red baron banyak tapi yang jadi merah itu sangat susah itu di kulit paling dapat 3 mili aja ini 5 mili ini untung-untungan ini guys ya ini juga ya ya dan ini dalamnya ini biasanya kayak gini atau bahkan putih guys itu kenapa bahan red baron itu susah ya beda dengan dari yang dari Sumatera Bengkulu itu kadang bahan daging dapat warna merah semua tapi tetap punya karakter kelebihan dan kekurangan masing-masing guys ya ini dari red baron ini orangnya juga seger ya terus ini ini bahan ginggang tapi ginggang oran ini kayak maker ini loh kayak maker rangkaian elektronik coba nanti kita fokuskan lagi nah ini ginggang merah sebenarnya ya cuman ya karena kayak gini ini merah kan kelihatan merah kan nah ini terlihat kayak rangkaian elektronik kalau diteliti lagi ini indah sekali ya guys ada nah itu ada kayak bulet-buletnya ada sumur Bandungnya ya ini setebal ini ya ini ketebalan paling tiga mili lebarnya berapa ya ini sini-sini 27 dim 27 ya ini bisa jadi leontin ataupun cincin guys untuk ketebalan segini ini udah cukup ya untuk cincin ini kalau diamati ini indah ya karena ya seperti itu ini lebarannya kalau diteketan ini kalau dipakai ring taper dia akan menyala makin merah taper itu ring yang dalamnya ada kayak mangkok yang bisa buat mantulkan cahaya oke kita taruh lagi ternyata di dalam ini ya banyak banget ya terus ini ini bulung-bulung yang hanya saya bikin lustun ini batuan wulung ini saya masih ragu ini apa saya nggak bawa senter nanti terlalu lama ya ini kamu oh wulung guys kemungkinan wulung guys ini batu wulung ini ketiga batu ini batu bulung ya bulung fasil kayu disini bukan bulung keong ini entah tembus atau enggak kita belum cek tapi kemungkinan tembus dan satu lagi ini dari telur kodok ya Ocean Jasper telur katak nah ini ada warna pink hijau kuning ya ini Ocean Jasper lawasan ya telur kodok ya ini ini wulung-wulungnya ya oke kita taruh lagi ini sama ini Sun Kiss ya sama Red Baron tapi yang merah sebelah sini tadi ini Sun Kiss ya ini merah ini merah lumayan lumayan merah ini Sun Kiss ya kayak jeruk ya kayak madu jeruk ya satu ini guys yang di blok ini keren guys ya nanti tak lap dulu pakai kain wuih yang satunya topak jalak panca warna kita bisa fokuskan sefokus mungkin wuih gila ya ini berasal dari panca warna sebenarnya Anda bisa melihat sendiri cuman yang terlihat jelas masih disini warna merah ya bahkan warna merahnya ini sendiri seperti spora dia nempel-nempel apa kayak nimbul-nimbul kayak bentik-bentik ya ada warna putih warna merah warna hijau warna hitam hijaunya enggak diding warna hitam ya garisnya hitam guys ini topak jalak guys diam-diam guys dan kemungkinan besar garis ini di center agak tembus kemungkinan besar ya keren ya ini asli topak jalak sampai bawah ini topak jalak tanca warna dan satu ini batu yang ini kemungkinan bisa nempel bisa enggak ini batu logam guys batu yang berbentuk seperti logam ya kadang berwarna kayak gini putih kemasan ini orang nyebutnya pesi towo ya pesi towo ya oke kita taruh lagi di sebelah sini nah ini yang jadi tanya-tanya ya tak cari ternyata disini bacikur sekali ya ini beberapa ditanyakan orang ada liontin bentuk air tetes ini giyok jawa guys ini gosokan ya ini kalau baru jadi enggak semengkilat ini enggak sehijau ini ini makin lama makin hijau makin hijau guys giyok jawa berbentuk tetes air ya ini makin kristal guys ini udah lama saya gosok ini karena memang untuk pesanan ini uwe ya ini giyok jawa ini tembus plong guys udah guys tak jamin guys ya ini giyok jawa jadi giyok jawa itu ya makin didiamkan saja itu makin kristal dulu pas lagi baru jadi dia enggak sewarnanya enggak seindah ini guys warnanya dia putih banyak putihnya terus seratnya nah ini makin kristal ini kemarin ada yang tanya buat liontin cewe nggak ketemu ternyata saya taruh disini hidup sejati ya kadang seperti itu guys barang kalau lagi dicari ya susah kalau nggak dicari ya muncul sendiri ini giyok jawa guys ini mengkilat banget ya ini bisa dijadikan hadiah buat istri anda liontin bisa cincin juga bisa cincin anda juga bisa kerennya anting-anting juga bisa mewah ya ini ini ya ini aja kemarin hampir lupa yakin ya dan saya juga lupa punya giyok jawa yang sekristal ini oval sofoson ya ini kristal kayak gini lupa saya naruhnya guys tak kira udah nggak punya ya ternyata kita masih punya oke ini kita bedah yang satunya lagi ini warnanya orang harusnya ini larinya ke sini Oh angka guys Oh saya baru sadar nya punya angka ya kita bahas lagi yang ini satunya ini fosil liwung guys liwung itu aren ya beberapa nah ini kan terlihatan jelas ya liwung itu lebih kecil seratnya sama gelugu ya dan biasanya berwarna putih kayak gini atau total-total hitam liwung itu dipercaya bahkan pohon aren aja dipercaya itu untuk beberapa kasiat guys contohnya soto lanang atau soto dari liwung itu sendiri soto arennya dipatah jadi tujuh itu untuk penangkal tuyul ada guys itu saya juga membuktikan jadi sada aren satu lenjer sada itu biting biting itu yang belarak itu diambil tulangnya itu dipotong jadi tujuh dimasukkan dompet itu buat penangkal tuyul yang nakal-nakal ya terus sadanya itu dibikin sapu sapunya itu dibikin buat ini buat nyapu kamar tidur atau nyapu kasur itu fungsinya buat ngusir makhluk-makhluk halus ya yang tiduran di kasur kita itu pakai sada lanang itu lebih caranya kenapa kok bedanya sapu sada kerambil sama sada aren kok beda-beda guys aren itu lebih ditakuti katanya kayak gitu guys lebih ditakuti sama bahasa kayak gitu jadi mereka kalau kena sada aren itu rasanya pedes katanya itu lebih pedes banget sakit lah ya karena memang pohon aren itu banyak racunnya ya oke ini kenapa apa liwung atau aren ini ametis ya ametis kuat ini masih belum ada ringnya udah semengkilat ini nanti kita fokuskan ini silahkan kalau yang pengen ametis ya ini ini ungunya agak kemerahan ya 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 mulus ya ini bisa dimasukkan tinggal apa aja ini guys tak kira ini biasa saja ternyata ada angkanya loh guys 80 ya itu angkanya itu ini udah dari jenis ginggang angkanya 80 itu kelihatan ya oke terakhir kali ini bahan ini kembang juar warnanya krem nggak bisa kuning ya tapi ini bahan kembang juar guys ya oke so seperti itu saja prosesnya kita review batu ini kalau lebih detail lebih lama lagi tapi yang jelas kita nggak ketinggalan update-an terbaru dari master golden ya ada salah video salah kata perilaku tinggal laku yang disengaja ataupun tidak disengaja yang intinya membuat anda sakit hati dosa buat saya saya mohon maaf sebesar-besarnya guys karena saya sebagai manusia itu tidak luput dari sebuah kesalahan dan memaafkan adalah perilaku terbaik dari manusia itu sendiri oke saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam para pertolong semua bagi anda yang berminat bisa hubungi nomor PA saya 0859 2400 8996 kita ngobrol disitu nomor saya hanya itu wujo wujo lanjut ooooh